Mengenal Jin Korin, Jin yang menemani manusia seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Doa Langit Channel. Jin adalah salah satu ciptaan Allah. Meski begitu, Jin tidaklah sama dengan manusia. Jin adalah makhluk yang tidak terlihat atau gaib. Seperti halnya dengan setan, Jin juga terbuat dari api. Hal ini bertolak belakang dengan malaikat yang terbuat dari cahaya. Sifatnya yang gaib itulah, manusia biasanya tidak sadar dengan keberadaan Jin. Padahal Jin sendiri ada di sekeliling manusia dan bertugas menjadi pengganggu. Meski secara fisik tidak terlihat, namun keberadaan Jin benar-benar nyata. Menurut Quraysh Shihab, Jin secara harfiah adalah sesuatu yang tersembunyi. Dari makna itulah yang menunjukkan bahwa Jin adalah makhluk halus. Dimana dengan sifatnya tersebut, Jin bisa menyerupai manusia. Tetapi di sisi lain manusia tidak bisa melihat Jin dengan kedua matanya. Kecuali orang tersebut memiliki keistimewaan. Hal-hal yang gaib haruslah diimani oleh umat Islam. Karena itu adalah bagian dari ciptaan Allah. Keberadaan Jin tersebut diterangkan dalam Al-Quran melalui surat As-Zariyat ayat 56. Yang artinya, aku tidak menciptakan Jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Apa itu Jin Korin? Dalam bahasa Arab, Korin merujuk pada golongan setan yang mendampingi setiap manusia. Sedangkan dalam Islam, Jin Korin bertugas untuk menjerumuskan manusia agar melakukan perbuatan jahat. Menurut Syekh Ibn Usaimin, Jin Korin adalah Jin yang bertugas untuk membisikkan umat manusia pada kesesatan, sehingga tidak akan beriman pada Allah. Keberadaan Jin Korin itu akan mendampingi manusia seumur hidup. Ketika manusia meninggal, barulah Jin Korin akan meninggalkannya karena tugasnya sudah selesai. Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang Korin, atau pendamping, dari golongan Jin. Para sahabat bertanya, termasuk anda, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, termasuk saya, hanya saja Allah membantuku untuk menundukannya, sehingga dia masuk Islam. Karena itu, dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik, hadis riwayat Muslim. Melalui hadis di atas, sebagai peringatan untuk umat Islam agar selalu berhati-hati pada godaan maupun bisikan dari Jin Korin. Tentunya, sebagai seorang mu'min harus terus memperkuat imannya dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, yakni melalui ibadah maupun amalan-amalan yang diperintahkan dalam Al-Quran maupun hadis. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya Sahabat Doa Langit Channel. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.